Pemirsa, petugas Satria Skrim, Polresta Bandung menangkap seorang wanita yang menjadi tersangka pencurian sepeda motor di sebuah warnet di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Aksi pencurian tersebut sempat rekam kamera pengawas atau CCTV. DR Wanita berusia 17 tahun warga cililin Kabupaten Bandung Barat terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian Satria Skrim, Polresta Bandung, lantaran melakukan aksi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tersangka melakukan aksi pencurian pada hari Sabtu pagi 30 Januari 2021 silam. Tersangka DR melakukan aksinya seorang diri setelah mengetahui situasi warnet tersebut tengah sepi dan ditinggal tidur oleh penjaga. Setelah mengetahui kondisi aman kemudian tersangka mengambil kunci sepeda motor dan helm yang tergeletak di atas meja, serta membawa kabur sepeda motor milik penjaga warnet ke kediamannya di cililin Kabupaten Bandung Barat. Berbekal hasil rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, petugas akhirnya menangkap tersangka DR di kediamannya. Menurut Kapolresta Bandung Kombespo Hendra Kurniawan, dari keterangan tersangka dirinya sudah melakukan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 4 kali dengan menggunakan berbagai modus. Ada pun prorogisnya, si pelaku ini adalah seorang perempuan, umurnya 17 tetapi sudah pernah menikah sehingga dikategorikan dewasa. Yang dilakukan adalah, yang bersangkutan mengakukan pengamatan terlebih dahulu di tempat tersebut, kemudian tahu sistem kapan serah terima yang petugas jaga. Kemudian tahu di mana menyimpan kunci kendaraan tersebut. Jadi sekitar jam 8 pagi, setelah penjaganya keluar, yang bersangkutan masuk ke dalam warnet, kemudian mengambil kunci di atas meja, kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut karena terindikasi terdapat pelaku lain. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka DR akan dikenakan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.